Intro Pimpinan Sabang atau PCL DII Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menghilat pengajian umum dan silaturahim dengan MUI Kecamatan Cimanggung pada Minggu 30 Oktober 2022. Kegiatan ini digelar di Masjid Baitul Ilmi yang dihadiri oleh warga LDII dan masyarakat umum. Ketua PCL DII Cimanggung, Hari Dewi Yono mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud pembinaan umat oleh LDII kepada warga dan masyarakat umum. Menurutnya pembinaan umat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Mereka dibina secara berjenjang, mulai dari usia dini, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Pengajian rutin tersebut dilaksanakan minimal tiga kali dalam sepekan. Kegiatan ini supaya mewadai semua generasi muda ya, supaya kita bersihkan-bersihkan dengan hadis untuk kemasatan daripada umat kita. Kegiatan LDII tersebut diapresiasi Ketua MUI Desa Sinang Pakuon, Kiai Haji Atim. Menurutnya, pembinaan umat LDII dilakukan dengan baik dan terencana. Dengan begitu, dapat melahirkan generasi unggul yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Wah itu bagus, itulah yang diharapkan. Karena walaupun bagaimana generasi muda itu untuk mengganti penerus agama, bangsa, dan negara. Kalau generasi muda tidak dibina, dibiarkan begitu saja, hancurlah agama, bangsa, dan negara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolsek Cimanggung yang diwakili oleh Kanit Indelkam, Ibtu Haji Karlim. Ia mengapresiasi warga LDII yang patuh pada aturan pemerintah dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kami tahu betul bahwa warga LDII adalah warga negara yang terbaik dan berusaha untuk terbaik. Jadi takat hukum terbukti tadi kita sampaikan bahwa warga LDII wajib memiliki SIM. Contoh bahwa warga negara yang takat kepada pemerintah. Dia dalam LDII kami tahu betul bahwa LDII adalah lembaga Islam, lembaga dawah Islam Indonesia yang mengedepankan profesional, religius, dan nasionalisme. Terbukti LDII tidak ada yang terpapak radikalisme dan sangat toleran terhadap asal. Kegiatan ini diisi dengan tausiyah oleh Ketua MUI Kecamatan Cimanggung, Yayi Haji Odang, yang menekankan pentingnya sikap toleransi dalam merawat kerukunan antarumat beragama. Melalui kegiatan ini, Ketua PC LDII Cimanggung Hari Duyono berharap dapat memperkuat jalinan ukhwah Islamiyah antara LDII Cimanggung dengan MUI, sehingga dapat bersinergi dalam membina umat, khususnya di Kecamatan Cimanggung. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.